Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam solara, salam satupi, salam cedor dari CV Asodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin? Ingat CV Asodor Mari jumpa lagi dengan saya Rizki Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CV Asodor Oke teman-teman, di video kali ini yang ini sesuai request teman-teman yang ada di WA Katanya suruh bahas spek yang predator yang OD38 yang lagi promo cuci gudang ya teman-teman Ya ini belum saya jelaskan speknya Dulu pernah, udah lama banget pasti udah ketumpuk video-video yang terbaru Jadi teman-teman males untuk nyekrol sampai bawah Nah biar tahu lagi tentang spek Yunis senapan angin Predator OD38 Predator CV Asodor ini Kita bahas lagi speknya Dan sebelum kita bahas tentang speknya Kita lihat dulu tes akurasi Yunis senapan angin Predator OD38 Pake chamber tumpuk ini Sebelum kita bahas speknya Kita lihat dulu tes akurasi Yunis senapan angin Predator OD38 Berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam selera, salam satubi, salam seder dari CV Asodor Tokoh senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CV Asodor Oke teman-teman, di video kali ini kita mau tes akurasi Yunis senapan angin Predator OD38 Yang lagi kita promo cuci gudang Predator OD38 chamber tumpuk CV Asodor Mantap banget, oke sekali Oke kita lihat dulu sebelum kita bahas tentang speknya Kita lihat dulu tes akurasi dari Yunis senapan angin Boca Predator OD38 ini ya teman-teman Oke mantap banget Nah kita cari yang tempat agak lega Biar kelihatan nitiknya ya teman-teman Oke sekali Kita ini ngetesnya jaraknya di kurabi 25 meter Untuk peluru yang cocok ini pakenya peluru Hercules Mantap sekali, oke banget Oke teman-teman Kita lihat dulu tas akurasinya Oke disimak baik-baik Mantap banget pas di reticle itu ya teman-teman Oke udah kelihatan titiknya Apakah masih menetap disitu Kita tambahin lagi Mantap banget Belum satu lubang dua kali oke Mantap banget Tiga kali satu lubang Oke empat kali satu lubang Mantap banget Oke Waktu pemasahan peluru juga hati-hati ya teman-teman Biar gak kebalik-balik Kalau kebalik nanti akurasinya rubah Oke Empat kali lima kali mantap Kita coba Buat lubang baru Di sampingnya sini ya Oke Jangan jauh-jauh Nah disini saja Oke Batu lubang Baru Lima kali tadi oke sekali Cuma agak kurang puas Kalau hanya lima kali saja Oke Mantap sekali Masih di retikel yang pas Tepat Mantap banget Oke sekali Satu lubang lagi Ini agak turun sedikit Pelung satu lubang Tiga kali Oke mantap banget Coba kita nembak siluat ya teman-teman Mantap sekali Oke Siluat sebesar Jempol kaki orang dewasa Jempol kaki orang dewasa Yang Ini dulu Ntar kita hapaskan Mejanya dulu ya teman-teman Aduh susah banget Nah Oke Coba nembak siluat Mantap sekali Mantap sekali Dua kali oke Tambahin lagi Aduh Dangan saya Gerak teman-teman Oke Mantap sekali Oke banget Lulus tes akurasinya Oke sekali Ini dia unitnya Unit senapananya Predator D38 Pakai chamber tumpuk Oke sekali Nah ini Predator CV Asodor Oke Menggunakan Ras Untuk pelindung tabungnya Larasnya pakai laras panjang 60 cm Laras Tatar CV Asodor Ini popornya Popor GTR ya teman-teman Belum popor lipat Bisa maju dan mundur Ini setelan powernya Ada disini Mantap banget Oke sekali Nah ini cancel kokang Ada di sebelah kanan Oke ini bisa kanan dan kiri Cancel kokangnya teman-teman Mantap banget Oke ini pakai Tarikan seat lever juga Oke Nanti kita bahas Tuntas lagi Tentang penjelasan speknya Tadi sampai sana ya teman-teman Tes akurasinya Oke sekali Mantap banget Terima kasih yang sudah menonton video ini Jangan lupa di klik tombol subscribe Dan klik tombol lonceng Lanjut kita bahas tentang Spek-speknya Teman-teman mantap sekali Kalian sudah lihat sendiri Tes akurasi Dari unit senapan angin Predator OD38 Predator CVA solder ini Mantap banget Oke sekali ya teman-teman Tadi tes akurasinya 8 kali nitik Dan juga 3 kali Nembak kita Nembak siluet Ada yang meleset sedikit Tangan saya Gerek tadi ya teman-teman Oke Sebelum Kita bahas selanjut Nah kita Kasih informasi Kepada teman-teman Yang kemarin Pengirimannya Yang pompanya Belum ada Mohon maaf Kemarin kehabisan Belum saya kirimkan Nanti Kita kirimkan Tenang saja Yang dapat bonus pompa Kemarin ya teman-teman Nah mantap sekali Mohon maaf Kalau ada keterlambatan Ngirim pompanya Soalnya kemarin Kehabisan sekali Seperti itu ya teman-teman Tenang saja Pasti tetap kita kirim Oke Seperti itu Oke Resia larasnya Ini yang tadi Nitik banget Nitik parah Dan juga Nembaknya juga Powernya juga oke sekali Ini untuk larasnya Menggunakan laras Tandar Save Isodore Panjangnya 60 cm OD 13 Alur 12 Untuk bahan larasnya Ini menggunakan Bahan baja Ya teman-teman Mantap banget Untuk peluru yang cocok Ini pakainya Peluru Hercules Mantap sekali Oke banget Untuk jarak ideal Laras Tandar Save Isodore Ini jarak ideal Bisa 50-60 meter Groping rapat Tergantung juga Skill kalian ya teman-teman Nah meskipun Senapannya sebagus apapun Tapi skill Anda Kurang Untuk mengasah Nah Pasti akurasinya pun Juga kurang bagus Alasannya Senapannya ngacak Padahal Skill Anda Yang belum bagus Seperti itu ya teman-teman Makanya Harus berhati-hati Waktunya telah senapan Benar-benar harus Gimana ya Dia benar-benar Tidak bergerak-gerak ya teman-teman Jadi pokoknya teman-teman Yang sudah terbiasa Megang senapan angin Netelnya pun Juga pasti akan enak Seperti itu teman-teman Oke Mantap banget Nah Untuk larasnya ini Biar awet ya teman-teman Larasnya Jangan digontak-ganti pelurunya Yang kedua Kalian bisa isi Dengan minyak oleh Atau minyak sayur Dari depan Biar sampai belakang Nah nanti lalu Ditembakkan Nah itu Biar bersih Di dalamnya Kalau ada bekas Bekas tembakan Nah itu Biar bersih Biar keluar Kotoran-kotorannya Nah Akurasinya pun Jadi Bagus lagi Seperti itu Teman-teman Nah ini Di luar laras Biar gak mudah Karatan Udah dilapisi Dengan serobong Serobong OD16 Mantep banget Oke sekali Nah ini Udah dilapisi Dengan serobong OD16 Jadi ini Udah terlindungi Larasnya Tidak gampang Karatan Seperti itu Teman-teman Oke Mantep banget Larasnya Seperti itu Untuk panduan Cara merawatnya Nanti tenang saja Ada buku panduan Yang ada di STKS nya Teman-teman Jadi kalian bisa simak Buku panduan Cara merawatnya Dari segi tabungnya Dari segi Larasnya Atau akurasinya Nah itu Bisa dibaca-baca Nanti Seperti itu Teman-teman Oke Nah untuk tabungnya Teman-teman Ini menggunakan Tabung OD38 Tabung bahannya Dari bahan Dural Mantep banget Oke sekali Nah untuk kapasitas Aman anginnya Ini sama dengan Bocap 2700-2800 PSI Bedanya dengan Bocap Dengan yang pakai Tabung OD38 Seperti ini Nah itu Dari jumlah Tembakannya Ya teman-teman Jadi Kalau bocap Tembakannya bisa 100 kali lebih Tapi kalau unit ini Yang pakai Tabung OD38 Nah itu Biasanya Setelan paling Irit Paling bisa 40-50 kali Udah habis Seperti itu ya teman-teman Makanya Tabung OD38 ini Apalagi yang pakai Chamber tumpuk Nah ini cocok sekali Buat di game ya teman-teman Soalnya Powernya Ini langsung Dengan Selang transfer Ada di bawah sini Jadi powernya Langsung Besar ya teman-teman Jadi Tidak bisa Gimana ya Seperti chamber Monolet Agak irit sedikit Kalau yang pakai Chamber monolet Ya teman-teman Nah untuk chamber tumpuk Untuk powernya Ini oke sekali Besar banget Untuk powernya Juga mantep Sekali Makanya Pada suka Yang pakai OD38 ini Alasannya Powernya Lebih besar Daripada yang pakai Tabung yang Bocap ya teman-teman Tapi Untuk kapasitas Anginnya Jumlah tembakannya Memang Berbeda Agak lebih sedikit Yang pakai tabung OD38 ini Ya teman-teman Mantep banget Seperti itu Teman-teman Nah untuk Tabungnya Ini aman angin Kapasitas 2700-2800 PSI Jangan dilebihkan Jangan sampai Dinolkan Untuk melihat Tekanan anginnya Biar Gak Gimana Ada kesalahan Ya Nah biar tahu Anginnya masih berapa Kalau kehabisan Biar tahu Nah ini Ada di depan sini Manometer ya teman-teman Manometernya Di depan sini Jadi bisa lihat Tekanan anginnya Sampai Berapa ya teman-teman Waktu ngisi Jangan dilebihkan Nanti sil yang ada Di dalam sini Yang buat nahan angin Sil itu terbuat dari karet Jangan sampai Dilebihkan Kapasitas anginnya Nanti Bisa Terjadi Kebocoran ya teman-teman Jadi mudah Bocor Apalagi Yang seperti Tabung OD38 ini Agak berbahaya ya teman-teman Tapi Kalau kalian Gimana ya Rekomendasi kami Kalian Isi dengan Aminnya saja Pasti awet Pakai tabung OD38 Seperti ini Seperti itu ya teman-teman Mantep banget Jadi jangan sampai Kehabisan angin Kalau sampai Kehabisan angin Nanti kalian repot sendiri Waktu ngisinya Kalian harus pakai Kompresor PCP Yang bertekanan tinggi Mantep banget Seperti itu Teman-teman Nah Oke Untuk Di tabungnya ini pun Juga sudah ada Ras alias pelindung tabung Nah ini bukan hanya Buat variasi Tapi ada fungsinya ya teman-teman Di samping-samping sini Bisa kalian pasang Laser Atau pasang center Juga bisa Di bawah sini pun Juga ada rail Buat pemasangan Pipot pun Juga bisa Mantep banget Seperti itu teman-teman Jadi Bukan hanya buat pelindung tabung Tapi ada fungsinya ini Di samping sini Bisa buat Memasang laser Atau yang lain Nah pokoknya Variasi-variasi Di bawah sini pun Juga bisa Buat memasang Pipot Seperti itu teman-teman Mantep banget Oke sekali Nah untuk chambernya Nah ini Yang sering ditanyakan Teman-teman Chambernya ini Menggunakan Banyak dari Dural seri 6 Pembuatan Semi CNC Dalamannya Masih dalaman baja Atau Dural Seperti itu Nah ini Bukan pakai Chamber monolet Tapi pakai Chamber tumpuk Ya teman-teman Mantep sekali Jadi powernya Juga Joss banget Besar sekali FPS rata-rata Ini bisa 1000-1100an Makanya ini Cocok banget Buat big game Untuk kelas Unit senapan angin Predator OD38 ini Yang sangat dicari-cari Oleh teman-teman Itu buat big game Nah soalnya Powernya Lebih besar Dari bocah Mantep sekali Seperti itu Teman-teman Tapi memang Kekurangannya Dia agak Boros anginnya Seperti itu Teman-teman Nah memang Powernya juga Oke sekali Tapi anginnya Memang agak Boros Seperti itu Teman-teman Oke Untuk tarikannya Ini udah Menggunakan tarikan Seat lever Jadi tinggal Ditarik saja Lalu ditembakkan Oke sekali Nah untuk Unit senapan angin Predator OD38 ini Nah ini Bisa pakai Magajin Dan juga bisa Pakai single shoot Tenang saja Magajin udah kita Bonusin dari sini Udah kita Setel dari sini juga Meskipun Magajin murah Tapi tetap Kita setel Dari sini Kalau Perdam Nanti dapat Perdam OD38 Perdam super senyap Mantap banget Seperti itu Teman-teman Jadi Perdam OD38 Dia Perdam super senyap Juga udah kita Setel dari sini Nanti Sebelum pengiriman Di CVS Odor Yang beli teleskop Juga udah kita Setel dari sini Magajin juga Udah kita setel dari sini Perdam pun Juga udah kita Setel dari sini Juga Jadi sampai sana Tinggal pakai saja Seperti itu Teman-teman Mantap banget Oke sekali Nah untuk dalemannya Ini hampirnya kelihatan Pakai bahan baja Untuk pernya Pakai perstandar Tapi Keras ya Hampir mirip Dengan Mizumi Jadi ini Powernya juga Mantap banget Keras banget Meskipun Pakainya perstandar Jadi ini Keras sekali Mantap banget Juga oke sekali Nah mantap banget Untuk triggernya Ini udah menggunakan trigger match Nah ada safety triggernya juga Kalau didorong ke kanan Dia otomatis kunci Kalau ke kiri Dia normal Lagi Mantap banget ya Teman-teman Untuk setelan power Biar kalian bisa Nyetel powernya Nah ini setelan power Ada di belakang ya Teman-teman Kalau pengen Nyetel agak slow Untuk powernya Diputer saja Ke sebelah kiri Kalau pengen Keras sekali Powernya Nah biar mantap Buat bikin Diputer saja Ke sebelah kanan Mantap banget Seperti itu Teman-teman Untuk menyetel power Kalian harus Nyetel dengan Sambil ditembakkan ya Teman-teman Sambil nyetel Teleskop juga bisa Biar tahu powernya Keras atau tidaknya Kalian bisa Tahu Bisa lihat Sendiri Untuk lurunya Larinya Bagaimana Seperti itu Teman-teman Tapi Intinya Kalau ke kiri Dia agak irit Kalau ke kanan Dia keras banget Untuk powernya Oke teman-teman Untuk popornya Ini belum popor lipat ya Teman-teman Nah ini popornya Masih popor GTR Popor maju dan mundur Nah ini popor pakai Popor GTR Maju mundur Mantap sekali Handgripnya Di bawah sini pun Juga pakai handgrip Biar tidak Mudah licin ya Teman-teman Waktu ada keringat Nah ini Mantap banget Rekomendasi banget Pokoknya Nah di bawah sini pun Juga ada pegangan Segitiganya Di bawah sini Seperti itu Ini dia Spek inti dari Unisnapan angin Predator D38 Yang paling inti Larasnya pakai Laras standar CV Acedor Jara ideal bisa 50-60 meter Peluru yang cocok Pakainya peluru Hercules Nah untuk tabungnya Ini pakai tabung D38 Bahannya dari Bahan Dural Aman anginnya Di 2700-2800 PSI Untuk chambernya Ini pakai Chamber tumpuk Dural seri 6 Pembuatan semi CNC Mantap banget Seperti itu ya teman-teman Untuk popornya Belum popor lipat Nah ini sekarang Kita lanjut ke harganya Harganya Sekarang lagi cuci kudang Cukup di harga 2.750.000 rupiah saja Mantap banget Untuk harga normal Ini bisa 3.500.000 Ya teman-teman Promo kemarin Sekarang harganya Cukup 2.750.000 rupiah saja Tentunya Dengan bonus Tas Tali sadang Gantungan peluru-peluru Tes magazin Perdam sama STKS Dan juga Belum ongkir Belum juga sama Aksesoris taban Seperti teleskop Atau pumpah Belum ya teman-teman Jadi nanti ada Tambahan seperti bonusnya Seperti tadi Tas tali sadang Gantungan peluru-peluru tes Magazin Perdam sama STKS Harganya udah Buat kita promo Cuci kudang Jadi kalian tinggal Nanggung ongkirnya Udah promo Potongannya Banyak banget Pokoknya promo ini Hanya berlaku Sampai tanggal 31 Oktober Oktober Nanti ya teman-teman Jadi selebihnya itu Nanti harganya Promonya pun juga Udah beda lagi Seperti itu Oke teman-teman Jadi udah jelas ya Harganya udah jelas Akurasinya juga jelas Dan speknya Yang paling inti Saya pun juga Udah jelaskan tadi Oke Kita akhiri dulu Pokoknya perjuangan kita Di video kali ini Jangan lupa di klik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Saya Rizky Jabul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara Salam satu bis Salam jodor Dari CVS Jodor Tokoh Senapan Angin terbesar Kedua di Indonesia Ingat Senapan Angin Ingat CVS Jodor